Dikutip dari indonesia.go.id, pesawat kepresidenan Indonesia memiliki nama Indonesia One. Indonesia One merupakan pesawat Boeing 737-800 dengan kode registrasi A001 yang secara legal dibawa ke pemilikan Sekretariat Negara RI dan dioperatori oleh TNI Angkatan Udara. Pengadaan pesawat ini dilakukan dengan anggaran tahun 2010-2011, namun baru siap beroperasi pada April 2014. Pesawat yang dibeli dengan harga sekitar Rp 1,4 triliun ini tergolong Boeing Business Jet Tool. Dengan desain Boeing Business Jet itu, konfigurasi kabinnya menjadi lebih lapang. Interior kabin terdiri atas sebuah meeting room VVIP, kamar kenegaraan VVIP, 12 kursi eksekutif, 54 kursi staff, dan beberapa seat untuk kru kabin. Pesawat tersebut dibatasi hanya dapat mengangkut 67 orang, kurang separuh dari konfigurasi komersialnya. Dengan beban yang berkurang itu, Indonesia One mampu terbang sejauh 1.500 km, lebih jauh daripada tipe komersialnya. Pesawat Indonesia One inilah yang selama dua periode menemani Presiden Jokowi, melakukan kunjungan kerja ke berbagai penjuru di tanah air. Misalnya, dalam kunjungan ke Jayapura, Papua, pesawat ini dapat menempuh waktu 5 jam tanpa transit dari Jakarta. Indonesia One mampu terbang tanpa isi ulang bahan bakar sejauh 8.600 km selama 10 hingga 12 jam. Sebagai informasi, pesawat ini sebelumnya berwarna biru langit berpadu putih dengan list warna merah putih. Namun, pada Agustus 2021 lalu, penampilannya berubah menjadi merah putih penuh seperti bendera Indonesia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!